Biasanya kan saya bicara in property ya buat instrumen investasi Nah tanaman di belakang saya kaktus dan sukulen di belakang saya ini Ini juga bisa buat investasi karena nilainya nih kalau kita mau adopsi Bisa membuat kita mencairkan deposito atau menjual emas lantakan kita Terima kasih telah menonton Halo ketemu lagi dengan saya Ivan Olianto Kali ini saya kontennya bukan tentang rumah ataupun property Kali ini tentang pelengkap rumah Anda Ini jadinya adalah ijo-ijoan tanaman khususnya ini nyebutnya kaktus dan sukulen Yang bisa membuat rumah Anda menjadi lebih segar, lebih mewah Nah bagi Anda yang masih awam nih sama dunia pertanaman hiasan Atau yang dalam hal ini kita akan bahasnya kaktus dan sukulen Ini selain untuk tanaman hias juga bisa buat investasi Karena nilainya nih saya juga gak seberapa paham nih kenapa mereka tinggi banget Nanti kita bakal bahas jadinya kenapa ada yang murah, kenapa ada yang tinggi harganya Oke sekarang ini saya ada di acara SCSF Surabaya Kaktus & Sukulen Festival 2022 Nah jadinya ini ada di PTC PTC itu Pakuon Trade Center Jadi satu kompleks sama Pakuon Mall dan Super Mall Pakuon Indah Tapi jangan salah ini yang Surabaya Barat ya Karena di Surabaya Timur juga ada mallnya Pakuon Oke acaranya tanggal 1-10 Juli 2022 Ini pamerannya 1-10 Juli Tapi kalau untuk exhibitionnya ini dan ada acara kontesnya juga Itu 1-3 Juli 2022 Jadinya kalau yang mau daftar kontes masih sempat nih Karena sekarang masih tanggal 2 ya Kontesnya besok tanggal 3 Ayo kita cek exhibitionnya nih ya sambil nanya sama pakarnya Oke ini dia panggungnya untuk besok ya Bakal rame nih kontes nih ya Nah kita lihat nih acara pamerannya Jadinya kalau untuk jualan-jualannya ini keliling nih Ini jualan-jualan semua Keliling sampai sana itu jualan Nah yang di tengah ini adalah exhibitionnya Ini adalah koleksinya para kolektor-kolektor yang sultan-sultan ya Oke jadinya kita bakal bahas Bakal bahas yang di tengah nih exhibitionnya nih Kalau yang di samping-samping kan jualan Nanti anda langsung datang ke sini aja Langsung Tanya-tanya ya Oke disini saya sudah ditunggu sama om Andre Kalau pernah nonton Youtube saya tentang kartu seharga motor Ini dia orangnya Halo Ko Andre Halo Oke Ko Andre Ini berarti exhibition ini tanaman-tanamannya siapa nih Ko Andre Tanaman yang ada di IC, CSSI Berarti IC itu Indonesia ada kaktus Kalau CSSI singkatan apa Ko Andre? Kaktus and Succulent Society of Indonesia Oke Yaudah Ko Andre kita langsung bahas aja Kalau pertama masuk itu ini langsung dipajang kelihatan nih Ada satu, dua, tiga Ini apakah sesuatu yang istimewa atau gimana Ko Andre? Nah ini istimewanya ada di Dostenia Gigas Dostenia Gigas ini Memakan waktu yang lama sekali supaya menjadi besar Oke, ini tapi kaktus ya? Ini Succulent Oh ini Succulent Bedanya Succulent sama kaktus itu gimana tuh? Kaktus bagian dari Succulent Jadi Succulent itu Keluarganya banyak Keluarganya banyak Salah satunya kaktus Oke Dostenia Ephorbia Lalu pacipodium Jadi banyak Ya ini berarti keluarganya Succulent Succulent Tadi ini lama banget untuk gede Dan ketika sudah sebesar ini nih Ko Andre kita harus merogoh koceknya ini Sampai kira-kira menjual emas batangan atau nggak nih? Nah iya jelas Pasti Oke berarti mungkin bunyinya ratusan gitu ya? Ya betul Oke Ini tadi berarti kayak Di selamat datangnya ini gitu ya? Betul Ko Andre kita bisa bergeser ke kanan atau ke kiri dulu nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Itu yang begini nih Yang warna kuning-kuning Yang warnanya ada Merah-merah Merah-merah nanti disana Disana ya Nanti kita bahas Itu Miha tuh Saya demen banget Nah kalau ini apa nih Ko Andre? Ini Haworthia ya? Haworthia Ini jenis Haworthia Kalau yang berdiri tajam ini Namanya Dikia Ini unik ya? Iya Warnanya ya unik ya? Macam-macam warnanya Dikia Dan ini seperti Ini dipotong nih? Ini dipotong? Enggak Yang memang begini Apa adanya Oh dia emang bentuknya gini? Berarti bentuknya kayak ditebang gitu ya? Iya Dan kayak berair gitu? Betul Oke Kita next kemana ya? Ini nih Kalau perawatan Gampang nggak sih? Perawatan kalau kaktus Cukup dengan adanya Geha Greenhouse ya? Dengan Greenhouse Kaktus akan lebih nyaman Hidup di situ Kayak kita hidup di dalam rumah ya? Iya betul Kalau untuk ngiramnya nih Harus tiap hari Kayak nanam kangkung Atau gimana nih? Ngiramnya dua kali seminggu Dua kali seminggu ya? Iya Dengan intensitas Sinar atau panas dalam Geha itu Dari pagi sampai sore Oke Berarti Nggak boleh kebanyakan juga ya? Mungkin nanti busuk bisa ya? Kalau banyak Harus diatur Intensitas penyinaran Atau panas Geha itu tadi juga Oke Lanjut nih Ini kalau kita baca judulnya Astrophilum Dan ini kelihatannya kayak Bisa dimakan gitu Kayak kue Terus ada taburan Bubuk-bubuk manis putih gitu ya? Kayak onde-onde Gula gitu ya? Nah Oke Ini putih-putih Ini warnanya Atau ini bulu-bulu Bukan ya? Bukan bulu ya? Patternnya ini Bukan bulu Cuman ya Memang Cuman warnanya gitu ya? Oh kan ada yang kayak bulu-bulu Oh iya sih Ini bukan bulu ya? Kalau dilihat dari dekat Memang warnanya kayak zebra Iya Gitu Oke Ini Astrophilum Ini Kaktus Kukulen Kaktus Kaktus Berarti mungkin kaktus itu Bentuknya kayak lebih kasar gitu ya? Iya Kalau sukulen lebih halus Ini yang kaktus tanpa duri Kaktus tanpa duri Kayak ikan aja tanpa duri ya? Tuh Bandeng tanpa duri Oke Yang ini Saat ini paling super ini Paling super Super harganya ya? Iya Super harga Super Sulit Untuk menemukan lagi Ini milik Temen dari Jakarta Iya Si Si Jimmy namanya Oke Dia akan ikut Kontes Untuk besok Ini Jagoannya dia ini Oh jagoannya Iya Ini berarti Karena bentuknya kah Dia jadi unik Atau karena dia itu langka 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 ID-nya namanya Kiko Kristit Varigata Astrophytum Kiko Kristit Varigata Oke Super langka ini Langka ya? Langka karena Memang kayak seperti hewan langka Sudah gak ada di alam Atau Karena bentuknya yang langka? Karena bentuk dan Apa? Cora Paten Varigatanya Rata begini Oh ini varigata ya Varigata itu ada kuning-kuningnya Ini ya Oh iya Susah sekali Untuk nemukan seperti ini lagi Iya Oke Kita lanjut lagi Supaya Kalau detail Kita jelasinnya Nanti orang gak kesini Kontri Kita sekilas aja nih Ini ada bulunya nih Ya Berbulu memang Ini Bulu ini apa ya Daunnya Atau dia Kayak pohon beringin gitu kali ya Ya Semacam begitu Oke Ini namanya Ariokarpus Kaktus ya Ariokarpus Oke Memang Ada yang berbulu Tapi ada yang banyak Dan ada yang sedikit bulunya Oh gitu Berarti gak tentu ya Dia ya Iya Oke Nah ini nih Ini disamping yang berbulu Ini yang menarik perhatian Saya ini Untuk orang awam nih Menarik sekali Karena dia bentuknya simetris Dan warnanya itu Kayak bisa dimakan Kayak permen gitu Iya Warna-warni Warnanya warna-warni Ini Mi Miha Miha Novicci Miha Novicci Ini kaktus nih Pasti ya Ada durinya nih Iya Miha Novicci Oke Ini Pandra ini kan harganya Yang disini kan harga-harga Sultan Tapi kalau untuk Ini kan karena koleksian Kalau yang biasa-biasanya gitu Apakah puluhan ribu Ratusan ribu dapat? Oh Dapat Dapat ya Ada yang puluhan ribu Ratusan ribu Oh gitu Bukan berarti Untuk main kaktus Harus modalnya jutaan ya Enggak Oke Cuma ini yang sudah seleksi Terpilih Yang cakep gitu ya Oke Oke Cuma memang Untuk investasi Mudah sekali Dari kaktus ini Dan Menjanjikan sekali Mudah itu karena Enggak ribet Maksudnya Betul Ngiramnya aja Sedikit aja Betul Ditaruh gitu Dia tambah gede Tambah mahal gitu ya Ya Dan beranak dia Oh beranak itu Contohnya kayak gini mungkin ya Ini beranak ini Ini anak Ini beranak Oh gitu Ini makanya Kalau di eksibisi ini Harus ada security nya Takut nanti dipetik ya Oke Kita ke yang gede nih Ini adalah Pacipodium Baroni Ini Kaktus pasti ya Tajem Masuk Pacipodium Masuk sukulen Masuk sukulen Berarti gak bisa Ngeladurinya aja ya Iya Oke Ini Menarik bentuknya kah Atau kelangkaannya Atau gimana Kalau yang udah besar Begini ya Menarik Kelangkaannya Oke Tapi yang jelas Apa Awal itu Mulai dari Kau deknya Bonggol Kau dek itu Bolanya ini Nah ini Bonggolnya ini Dan dengan batang Yang berduri-duri Ini kalau dipandang Dari agak jauh Itu kelihatan Bagus sekali Oke Saya menjauh nih Oke Memang kalau Dari jauh Lebih bisa dinikmati Keindahannya ya Iya Oke Kalau sebelahnya ini Banyak daun nih Padahal biasanya Kaktus gak berdaun loh Oh bukan Ini Ini termasuk Bursera Ini Mikropila Mikropila Sukulen Sukulen ya Seberang ini Adenium 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 beda ya Beda-beda Oh beda-beda Sama ini Ini namanya Kau dek ya Ini yang bikin Menarik nih ya Kayak Kelapa Ada kelapa Terus ada tanamannya Nah ini juga Menarik juga ini Kau deknya Batangnya Kurus ya Bisa berkerut-kerut gitu Kayak akar Nanti bisa Bisa besar Nah seperti ini Oh dan berubah warna Iya Dan mulai Ini berarti bisa dibilang muda Dia masih hijau Betul Oh nanti Udah tua Udah bertekstur Kalau yang ini gundul Atau digundulin Memang Belum Belum Bersemi lagi Oh tapi nanti ada daunnya ya Ada Berarti bukan mati nih Enggak Oh gitu Kayak hibernasi gitu kali ya Iya Nanti ada saatnya kok Dia akan tunduk Pasipodium juga ya Iya Ini sorry Ini jenis yang duri-durian semua ya Pasipodium ini ya Jenis yang tandus Maka Yensei Kalau yang seberangnya juga sama Oh Adenia Ini cakep nih ya Ya Spinoza Ini kayak jadi sebuah pulau tersendiri gitu Ini tua banget Betul Lama sekali ini pertubuhannya Lama banget Oke Iya iya sebelahnya sama ya Oh sebelahnya beda ini Operkulikar ya Oke ini juga nuansanya tandus gitu ya Iya Oke lanjut Ini bonsai Kayak bonsai Seperti bonsai Bonsai miring gitu Ini pot atau pot kan ya Pot Kayu Pot dari batu Oh menyatu ya Iya Seakan-akan menyatu Oke lanjut lagi Kemana ya Ini beda nih Ini Ini Euporbia Ini Euporbia Abo Abo von Fensis Kalau Euporbia itu Di rumah-rumah banyak kan ya Yang berduri-duri itu Iya Yang ada bunganya Euporbia ini Ini berarti juga tua Kayak gini nih Kecil-kecil atau dia ini Masih muda Ya kalau sudah begini Itu jelas tua ya Mudah tua Ini memang Emang ke samping Iya Tunggu nya samping Oh unik ya Kirain rubuh Iya enggak Karena puting beliung Sama-sama ini ya Sama-sama Oke lanjut Yang sini nih Ini lebih bisa Lebih Lebih umum bentuknya Kayak bunga gitu ya Ini kan Agave Agave Iya Biasanya Kalau orang awam Dengar sukulen itu Gini ya Om Andre Bayangannya itu Gini Yang gini Oh gitu ya Iya kan Sukulen Yang kayak bunga gitu Lagi naik daun Ini lagi naik daun Oke Iya Iya Tapi emang sih Kayak tadi Miha itu lebih gampang Dinikmati sama orang awam Dan yang begini-begini Mata saya lebih Eye-catching nih Kayak bunga kan ya Iya betul Karena roset kan Iya Oh roset namanya ya Ya ini sama ya Sama Agave semua Agave semua Dan memang bentuknya Lebih kayak bunga Lebih cakep Oke Sampai sana agave semua Iya Oke Ini kalau sebelah sini Tadi ini kita sebelum Sempat bahas ya Sama aja Sama Ini Eforbia ini Ini Eforbia Dan yang itu Yang ini Eforbia juga Eforbia juga Oke Berarti ini Sudah selesai Kita sudah sampai ke depan lagi Oke Berarti bagaimana Pak Andre ini Pesannya Kalau mau tahu lebih Detailnya Langsung datang aja ya Ke PTC Ini lantai berapa sih Lantai 2 Lantai 2 Oke Iya deh kalau gitu Sampai ketemu Di PTC ya Besok kontesnya Bakal disini ya Jadinya ini besok Bakal rame nih Tanggal 3 Ini sayangnya Gak kelihatan gambarnya nih Karena kameranya kurang canggih ya Oke Bagi yang mau tahu Tentang kaktus dan suklen Mau tahu info lebih lanjutnya Mau belajar-belajar Bisa gabung Di grupnya Facebook Namanya Indonesian Cactus Saya kasih juga linknya di bawah Langsung klik aja Bisa langsung nyambung ke Facebooknya Indonesian Cactus Oke Jangan lupa tonton video-video lain Di channel Youtube Ivan Olianto Yang belum subscribe Subscribe dulu Live video ini Share ke teman-teman semua Yang nontonnya Di TikTok Atau di Instagram Jangan lupa follow ya Sampai jumpa lagi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!